Jaksa Agung Ukraina mengatakan, dia telah menerima informasi intelijen yang mengindikasikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan menghadiri KTTG20 di Brasil pada bulan depan. Mengutip Reuters, pihak Kejaksaan Agung Ukraina meminta pihak berwenang di sana untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan jika Putin muncul. Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag mengeluarkan surat perintah untuk Putin pada Maret 2023, sekitar setahun setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. ICC menuduh Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak. Rusia sudah membantah tuduhan kejahatan perang dan Kremlin telah menolak surat perintah ICC sebagai batal demi hukum. Ketika ditanya apakah Putin akan menghadiri pertemuan 20 negara ekonomi terkemuka dunia, juru bicara Kremlin Dmitry Piskov mengatakan kepada wartawan pada hari Senin. Tidak, ketika keputusan dibuat, kami akan memberi tahu Anda. Jaksa Agung Ukraina Andri Kostin mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa penting bagi masyarakat internasional untuk bersatu dan meminta pertanggung jawaban Putin. Karena informasi bahwa Putin mungkin menghadiri pertemuan puncak G20 di Brasil, saya ingin menegaskan kembali bahwa otoritas Brasil sebagai negara pihak statu taroma berkewajiban untuk menangkapnya jika ia berani berkunjung. Demikian kata Kostin, merujuk pada perjanjian yang membentuk ICC. Dia menambahkan, saya benar-benar berharap Brasil akan menangkapnya, menegaskan kembali statusnya sebagai negara demokrasi dan negara yang diatur oleh aturan hukum. Menurut Kostin, kegagalan untuk melakukannya berisiko menciptakan presiden di mana para pemimpin yang dituduh melakukan kejahatan dapat bepergian tanpa hukuman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!